Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini kita sudah masuk di modul kedua ya di bagian pertama tentang cara membuat website bisnis menggunakan funnel robot nah disini sebelum teman-teman memulai membuat website ya saran saya sebaiknya teman-teman lakukan persiapan dulu ya seperti karena contoh ini membuat website affiliate maka teman-teman tentu butuh beberapa produk ataupun produk yang akan dipromosikan nah karena produk itu ada banyak ya banyak sekali produk yang bisa teman-teman promosikan di pasaran saat ini maka sebaiknya teman-teman persiapkan dulu list produk ya jadi persiapan list produk dan kita akan melakukan manajemennya caranya sangat mudah sekali ya jadi bisa teman-teman gunakan spreadsheet ataupun Excel misalnya ini nama produk ya nama produk misalnya mana ya nah nama produk Oke misal terus disini eh kategori ya kategori nah kemudian disini eh link LP misalnya link affiliate ke sales page kemudian ini link check out check out Nah misalnya seperti itu sebentar kayaknya kurang satu huruf ini check out oke nah kategori misalnya ini produk satu produk satu kemudian ini kategorinya misalnya domain hosting domain hosting kemudian ini link LP produk satu kemudian ini link check out link check out produk satu oke seperti itu kalau teman-teman mau menambahkan komisi yang akan teman-teman dapatkan di bagian sini juga tidak masalah malah lebih bagus ya jadi memudahkan teman-teman untuk apa namanya memprioritaskan juga bisa berdasarkan komisi bisa juga ataupun berdasarkan faktor lain juga bisa dan keterangan-keterangan lain yang bisa teman-teman masukkan di dalam database ini ini maksudnya supaya teman-teman nanti akan lebih dimudahkan ya kalau manajemen produk ini bisa bagus bisa rapi maka teman-teman tidak akan mengalami kendala kedepannya kira-kira seperti itu ya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam menjalankan bisnis affiliate selama ini kira-kira seperti itu nah jadi kembali lagi kepada produk yang akan dipromosikan ini biasanya saya membaginya menjadi beberapa kategori ya jadi yang pertama itu domain hosting domain hosting Ups kayaknya disini lebih bagus ya oke nah manajemennya ini biasanya saya memudahkannya menjadi beberapa kategori domain hosting domain hosting kemudian ada eh ada website boulder ya website boulder atau membership boulder ya atau webboulder boulder atau funnel creator apa saja namanya juga bisa channel creator nah seperti contohnya seperti funnel penel robot ini penel robot ini dikategorikan sebagai website boulder ya atau webboulder atau funnel creator dia masuk di kategori ini nah kemudian di berikutnya ada WordPress WordPress ini bisa terbagi menjadi dua ya bisa terbagi menjadi dua ada plugin kemudian ada themes cuma eh saya lebih apa lebih jadi memilih untuk memasukkan keduanya sekaligus jadi tidak terlalu banyak ya yang dibisahkan jadi ketika dibicara tentang WordPress maka disitu isinya adalah plugin maupun themes terkira seperti itu nah kemudian yang keberikutnya ada apa ya sosial media marketing misalnya sosial media marketing ini dalam dalam kategori tools ya ini tools jadi software tools saya kira seperti itu ups sebentar tools tools oke nah kemudian di bagian berikutnya kita ada ada eh apa ya video dan grafis ya video dan grafis eh grafis dan video nih grafis dan video dan video lah dan video terus pakai simbol simbol oke oke kemudian eh yang berikutnya ada eh eh kurs juga bisa ada eh kurs nah dia kurs ini juga ada 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 kategorinya ada air kurs tentang sosmed ada eh kurs tentang ADS ya kemudian ada eh kurs tentang apa ya email marketing misalnya ini kan termasuk ekor juga ini marketing eh kurs tentang website development kan ada juga itu nah cuma saya masukkan kedalam e-kurs aja ya saya lebih prefer ke situ daripada teman-teman harus membagikannya lagi cuma ini sekedar teman-teman tahu aja jadi nanti akan kita gunakan itu di kategori besarnya saja misalnya WordPress ya itu isinya tentang plugin dan themes kemudian sosial media marketing itu tentu tentang sosmed grafis promosi eh grafis dan video kemudian ketika berbicara tentang e-course itu isinya berbagai macam e-course ya ada e-course ternak akun kemudian ada e-course tentang eh beriklan kemudian tentang email marketing website development dan lain-lain dan lain-lain kira-kira seperti itu konsep eh yang nantinya akan kita buat dan konsep ini ini biasa bukan biasa sih dan konsep ini yang memang saya gunakan di website saya Oke kemudian di bagian sini ada email marketing ya email marketing of marketing nah disinilah kategori besar yang nanti akan kita buat atau bisa teman-teman buat ya silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan kalau dirasa terlalu banyak ya tinggal di cutting-cutting sesuai kebutuhan aja domain hosting website boulder wordpress sosial media marketing grafis e-course email marketing kira-kira seperti itu untuk proses manajemen produk affiliate-nya Oke saya kira sudah cukup jelas ya jadi nanti penerapannya di bagian sini ada ini ya nah kategori pertama domain hosting ini ada display kemudian ketika visitor klik apa lihat semua nah nanti akan ada satu halaman lagi yang berisi indeks semua produk kategori domain hosting kalau misalnya di sini teman-teman membuatnya website boulder maka akan tampil di sini beberapa pilihan kemudian ketika visitor mengklik tombol di sini nanti diarahkan ke halaman indeks yang berisi rekomendasi produk dalam dengan kategori website boulder kira-kira seperti itu konsep yang akan kita buat dan konsep ini menurut saya sudah cukup bagus ya karena menggunakan semi silo silo konsep yang lebih baik dari segi biasanya apa istilahnya ya eh pokoknya linknya ini lebih lebih enak lah lebih mudah untuk infrastruktur maksudnya seperti itu nah kemudian dari segi SEO juga terhadap website itu sudah cukup bagus ya karena menggunakan semi silo silo konsep silo Oke saya kira untuk manajemen produknya sudah cukup jelas jadi jika teman-teman masih ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan saja nanti akan kita diskusikan bersama lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati